Senyum Nek Salamah merekah saat peresmian rumah baru untuknya. Setelah hampir sepertiga abad menempati gubuk reyot, kini Nek Salamah memiliki rumah atas bantuan Dharma Wanita Persatuan Aceh dan sekarang dia bisa menghabiskan sisa-sisa umurnya bersama sang anak di sebuah rumah yang layak huni. Ketua TPPKK Aceh Melani Subarni selaku pembina Dharma Wanita Persatuan Aceh menyerahkan rumah sangat sederhana bantuan DWP Aceh kepada Nek Salamah di Gampung Lamtebadro pada selesai 2 April 2024. Dalam sambutannya, Melani menyatakan rasa bahagianya atas selesainya pembangunan rumah bantuan DWP Aceh tersebut di Ramadan kali ini karena saat lebaran nanti, Nek Salamah dan keluarga dapat berlebaran dengan nyaman di rumah barunya. Rumah yang layak huni akan memberikan rasa amat, nyaman, dan bahagia bagi pembunuhnya. Sebagaimana diketahui, rumah sangat sederhana bantuan DWP Aceh ini mulai dibangun pada selasa 21 November 2023 lalu. Melani yang saat itu masih menjabat sebagai ketua DWP Aceh menandai pembangunan rumah tersebut dengan melakukan peletakan batu pertama. Dalam sambutannya, Wajah Ketua TPP KK Aceh itu juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya program ini. Dan banyak rasa salut dan apresiasi saya untuk ibu-ibu dan wanita Persatuan Aceh yang telah menginisiasi program pembangunan rumah. Program ini merupakan bentuk kepedulian wanita kepada ibu Salamah yang membutuhkan tempat tinggal yang layaknya. Untuk diketahui bersama, Salamah merupakan wanita berusia senja yang selama ini menempati kubuk berkonstruksi kayu ukuran 2x3 meter. Salamah merupakan ibu dari tiga orang anak yang selama ini juga Salamah menghabiskan kesehariannya di masa tuanya sebagai buruh upah di sawah milik orang lain. Rumah sangat sederhana yang dibangun oleh DWP Aceh juga lengkap dengan isinya mulai dari tempat tidur, lemari, dan beberapa perabotan lainnya. Pada kesempatan tersebut, pembina DWP Aceh juga menyerahkan peralatan dapur kepada Nek Salamah. Selanjutnya, pembina DWP bersama jajaran pengurus DWP Aceh juga sempat berkunjung ke Menasah Gampung Lam Tebadro untuk menyerahkan sajadah panjang, sirup, serta kurmat dan paket penganan berbuka lainnya kepada pengurus Menasah. Melani juga sempat berbagi takjil khas Aceh besar yaitu kanji kepada masyarakat di sekitar Menasah yang datang dengan berbekal mangkuk dan wadah lainnya. Terima kasih.